Intro Intro Aisyah Ruangannya menarik banget ya Udah gitu ada bukunya lagi Gua ingat ya Alhamdulillah Dika juga boleh Kau minjem semua bukunya Aisyah Syah, kayaknya lu belum ada buku diktat ya Belum Tik Tadi sebenernya Aisyah pengen beli Tapi kan tadi rem sepeda Aisyah belum Kalo gitu lu pake buku diktat gua aja Kan lu butuh buat ngerjain PR Dika ngerjain PRnya gimana? Terus gampang kan kita bisa ngerjainnya bareng-bareng Oh yaudah kalo gitu gapapa Tapi buku gua kan masih ada di rumah Nanti gua suruh mba bawa jok online aja ya Yaudah gapapa Tik Ehm So kata diliat dulu buku-bukunya Usah beneran standar Assalamualaikum 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 Eh motor baru Aneh yakin menang Dian ini Kala dibeli nenek gue Yeh tau ente mau beli motor mah Mendingan beli sama abang aneh Abang aneh kan dealer Kasih diskon Kan dealernya abang lo di Karawang Iya lupa ya Eh Assalamualaikum 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 Eh Kamu udah nganterin Mbak Yenimu Udah Tadi dia udah nyampe kok Oh yaudah Kalo gitu masuk ke dalam Dari tadi si Wilek nungguin kamu tuh Tadi dia Wah baru ah Yeh Heere Ini dok Ini yang ini kagak ngerti Gimana yang ngerjain yang ini? Lo gak ngerti yang ini Iya Ini Ini ada Ya Sini Ada semua kalo lo mau baca Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Oh iya ya Kan Aisyah belum punya diktat Terus ngerjainnya gimana ya Eh 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 Bus Bus Ente tuh gape sih Hmm? Ape-ape Ingatnya sama bida dari surga aneh melulu Aneh tuh sebel loh dengan Ya bukan gitu leh Kemarin tuh gue ketemu sama dia Waktu gue abis dari apotik Nah dia pengen beli diktat tapi gak jadi Yaudah pinjemin tinggal pinjemin Ape susah Tapi inget Jangan macem-macem mau bida dari surga aneh Geruk nih Ya enggak lah gak enak gue Epe gimana aneh? Oh Kita dateng aja ke rumahnya Kita kerjain PR bareng di rumahnya ya Sekalian aneh tuh mau cuci mata Mau ngeliat bida dari surga aneh Mayan Gak suka aneh-aneh Yaudah Ente kagak kasian apa sama dia Hei Nanti kalo misalnya kagak ngerjain Dihukum Dikerjain lagi nanti sama si Rapa-rapa itu sama si orang kaya Ya juga sih cuma Ya kita kan gak tau rumahnya Aisyah dimana Tinggal telpon lo Kita tinggal telpon si Tika Apa susah Apa guna teknologi emu Yeh telpon ya Udah telpon Udah lo laot speaker Udah udah Terima kasih Tik Hmm 急 le telpon nih O dak yeh Gua speaker aja ya Ya Assalaualaikum le Waalualaikum Salam nik Tungguan lu telepon gua, ada apaan emang? Aneh-aneh sama Rido tuh mau ngajak NT sama Aisyah belajar bareng. Kita kerjain PR bareng, karena kita tau ya kalo misalnya si Aisyah kan kagak punya diktat tuh. Aneh aja yang punya diktat puyeng, apalagi dia anak baru kan? Jadi ya itu maksud dan tujuan aneh, mau ngomong itu aja. Kita kerjain PR bareng, gimana? Oh jadi gitu, yaudah kalo gitu mending lu ngomong sendiri aja sama si Aisyah. Makasih udah perhatian sama Aisyah, tapi Alhamdulillah Jika keburu dateng dan udah ngasih diktatnya ke Aisyah duluan. Ya tapi kan enak kan kita kerjain bareng-bareng Syah. Segala sesuatu kalo dikerjakan bersama-sama pasti akan lebih mudah tuh dikerjakan kan? Kayak peribahasa tuh apa tuh, ringan sama dipikul, berat sama. Sama di jinjing. Wah berat sama di jinjing, iya tentu. Ya tapi kan kalo misalnya udah pake diktat itu udah jadi lebih mudah leh. Kan tinggal dibaca-baca uang, ya kan? Ya udah, ya udah Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh... Temu-temu.. Lemes ya itu dok? Engga kok.. Gue malas seneng jadi Aisyah gampang ngerjain PRnya. Oh.. Dok.. APNTA aja yang telpon? Siapa tau dia berubah pikiran gitu dok.. Telpon dok... Tugas lu udah kelar.. Ketelulu. Aduh, elah gak jadi ketemu beda dari surganya lagi Udah, jalan sih yang kerjanya